Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember, Senin Pagi menjalani pelantikan dan sumpah jabatan. Dalam pelantikan ini, petugas menerapkan protokol keselamatan COVID-19, yakni dengan jaga jarak aman, dengan peserta juga terbatas. Menempati ruang aula utama, inilah prosesi pelantikan dan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember yang digelar Senin Pagi. Prosesi pelantikan kali ini memang tak seperti biasanya, sebab hanya diikuti oleh peserta terbatas. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, pelantikan dan sumpah jabatan pejabat yang baru ini digelar secara sederhana. Dengan tetap memperhatikan protokol keselamatan COVID-19, peserta upacara pelantikan ini menerapkan jaga jarak aman dan menggunakan masker. Pelantikan kali ini dilakukan kepada Putut Trisunarko, yang menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jember yang baru. Dengan mengemban jabatan baru di Jember, Putut berjanji akan membuat berbagai terobosan di lingkungan Pengadilan Negeri Jember. Dengan dilantiknya saya menjadi ketua di Pengadilan Negeri Jember ini, dan sekaligus telah ada juga Wakil Ketua, tentu harapan saya, tentu seluruh harapan warga Pengadilan Negeri Jember, maka pelayanan dari Pengadilan Negeri Jember kepada pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Jember bisa semakin meningkat. Alhamdulillah, Pak, jadi hari ini saya telah diambil sumpah dan dilantik sebagai Pakil Ketua Pengadilan Negeri Jember kelas 1A, yang sebelumnya saya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Negeri kelas 1B. dan semoga nanti saya bisa membantu, mendukung Pak Ketua untuk bisa memajukan PEN Jember ini jadi lebih baik. Prosesi pelantikan diawali dengan penyerahan kalung hakim, pembacaan surat keputusan, dan pengambilan sumpah di bawah Kitab Suci Al-Quran. Dalam prosesi sumpah jabatan ini berjalan lancar hingga akhir. Tim Liputan, News FTV Jember, melaporkan.